Intro Pelantikan pengurus perkumpulan kekeluargaan Nusa Tenggara Timur atau PKNTT Kota Batam Periode 2019-2003 diawali dengan tarian khas daerah NTT Tarili Kurai dan Tarijai untuk menjemput Gubernur Kepulauan Riau Haji Nudin Basirun Dan Rem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema Esos Dan Ketua Terpilih Anjalinus beserta jajaran pengurus PKNTT lainnya Pengurus Perkumpulan Kekeluargaan Nusa Tenggara Timur atau PKNTT Kota Batam Periode 2019-2023 secara resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Nudin Basirun Di pelataran kantor Wali Kota Batam Sabtu 23 Maret 2019 Pengurus Perkumpulan Kekeluargaan Nusa Tenggara Timur yang dilantik merupakan hasil musawara besar PKNTT Yang diadakan beberapa waktu yang lalu Dari musawara besar tersebut akhirnya memilih Anjalinus sebagai Ketua Umum PKNTT Faisal Ola sebagai Sekretaris Umum Yandi Winardi sebagai Bendahara Serta Bali Dalo sebagai Ketua Harian PKNTT Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Dan Rem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema Esos Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad Ketua Lembaga Adat Melayu Nyat Kadir Mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismet Abdullah Anggota DPD RI Haripinto Tanwijaya Serta undangan dari berbagai elemen masyarakat Kepulauan Riau Usai melantik pengurus PKNTT Kota Batam Gubernur Kepulauan Riau Haji Nudin Basirun Menyerahkan bendera petaka PKNTT kepada Anjalinus Sebagai Ketua Umum Persatuan Kekeluargaan Nusa Tenggara Timur Kota Batam Mengawali sambutan Ketua PKNTT Kota Batam Anjalinus mengajak masyarakat NTT yang ada di Batam dan Kepri Agar sepenuhnya mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah Dan saling menghargai adat budaya yang ada di Batam Demi kemajuan pembangunan provinsi Kepulauan Riau Dalam kesempatan itu Nudin Basirun Gubernur Kepulauan Riau Mengajak seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang berada di Kepulauan Riau Bergandengan tangan serta bahu-membahu dalam menjaga Kepulauan Riau Tetap amanan kondusif Demi pembangunan provinsi Kepulauan Riau ke depannya Acara pelantikan perkumpulan kekeluarga Nusa Tenggara Timur Dimeriakan oleh Nyong Franko Penyanyi dan arranger lagu Gemu Famire Dengan tema Satu Malam di NTT Serta penampilan berbagai tarian khas daerah Dan lagu-lagu NTT Dapat mengobati kerinduan masyarakat perantau Batam asal Nusa Tenggara Timur Akan kampung halamannya Dari Batam ke Pulauan Riau Yosef Januris melaporkan Dari Batam Riau Terima kasih.